Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya mau tahan dengan MPM 2375-3106, jangan lakukan saya Perkenalkan nama saya Hendra Abus Adigo dengan nomor MPM 2375-3100 Dan juga teman saya, perkenalkan nama saya Shika Dari dengan MPM 2375-3116 Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas proyek dari pemograman web 2 Yang dimana kami membuat sebuah website perpustakaan Nah disini ada beberapa pembagian yang disini saya akan menjelaskan mengenai tentang front-end Kemudian yang back-end yang akan dijelaskan oleh Shika Dari Dan database-nya akan dijelaskan oleh Shika Dari juga Dan rekan saya Riko akan membantu menjelaskan mengenai front-end dan back-endnya juga Baik, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai front-end yang akan dijelaskan oleh saya Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai front-endnya Nah disini kami membuat sebuah file index.ml yang dimana disini membuat form login Kemudian kami memasuki beberapa class baik table dan lain-lain Nah disini kami membuat from class yang dimana membuat action yang berkelanjutan Atau bersangkutan dengan file dari register.php Kemudian dengan metodenya post bisa dilihat oleh semua orang Dan tidak muncul pada url-nya Nah disini kemudian saya membuat file style CSS yang akan dimasukkan ke dalam index.html juga Dipanggil di index.htmlnya Nah disini beberapa sintag ataupun beberapa atribut yang saya panggil pada style CSS Untuk hasilnya disini untuk hasil dari tampilan depan pertama form loginnya Disini ada form dari yang pertama selamat datang Kemudian form dari action.net disini ada form email Kemudian ada form password Kemudian saya membuat animasi sebuah Kalau misalkan belum bisa, belum mempunyai username Ataupun email yang tersangkut dalam database Dan disini saya membuat create account Untuk register atau registrasi Agar bisa dibuat Atau agar kita bisa masuk ke dalam website yang akan kita buat Nah mungkin itu saja Jadi tugas saya disini membuat dari index.html Kemudian menghabungkan style CSS yang saya buat Untuk mengedit beberapa tampilan Baik tampilan warna, animasi, tata letak dan lain-lain Yaitu dalam style CSS Dan disambungkan ke dalam beberapa file dari backend Yaitu file PHP-nya Baik file PHP dan CSS-nya akan dilanjutkan oleh Riko Dan disita dari kepada mereka Silakan Oke teman-teman Jadi disini saya melanjutkan Daripada penjelasan dari teman saya Yaitu Wan Farhan Disini saya akan menjelaskan mengenai Tampilan dari dashboard web yang sudah kami buat Tentang e-perpustakaan Seperti ini teman-teman disini Disini kita coba login terlebih dahulu Dengan menggunakan email dan password yang sudah dibuat Oke saya login dulu Setelah login maka kita akan masuk ke dashboard Dimana disini dashboard perpustakaan sendiri Ada total buku dan juga buku yang dipinjam Serta buku yang tersedia Nah disini ada beberapa menu Yang dimana disini manunya Ada buku, akun, home dan juga logout Nah untuk buku sendiri disini Kita akan masuk ke ruangan buku e-book Yang bisa kita pinjam Nah disini ada sekitar 15 e-book yang sudah kami buat Yang dimana disini codingnya sendiri yaitu Ada pada book slow php Menggunakan bahasa php Jadi disini untuk pada tampilan dashboard buku e-book kepatnya Kita mencampurkan daripada bahasa Menggunakan html dan juga php Dan disini yaitu penggunaan div Untuk menampilkan daripada buku-buku yang telah tersedia Dan untuk CSS-nya disini untuk kita sebuah sendiri itu Yaitu disini kita menamanya dengan nama style underscore book.css Nah ini merupakan CSS daripada bukunya Dan juga disini pada tekan dashboard ada background daripada gambar yaitu pegang perpustakaan Seperti yang terdapat disini pada halaman web ini Nah ini merupakan backgroundnya yaitu gambar buku perpustakaan Dan juga disini kita menggunakan beberapa animasi dan juga transisi Oke Nah selanjutnya Kita kembali lagi disini Ini merupakan tampilan tadi Beberapa e-book tadi Untuk yang beberapa animasi Disini saya menggunakannya pada bagian CSS Yang dimana disini terdapat beberapa kelas Yang kelas disini difungsikan untuk kita Heverlink yaitu heverlink ke daripada file php yang buks tadi Oke Oke mungkin selanjutnya yaitu penjelasan registrasi dan juga database Dimana yaitu kita menautkan registrasi ke database menggunakan localhost php mayatnya Oke cukup sekian dari saya Mungkin selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya yaitu rezeki card dari Kepadanya disilahkan Oke baik terima kasih untuk Ripple Disini saya akan lanjut Di bagian backend Disini saya pertama Membuat dulu Atau masuk ke php mayatnya yang ada Di localhost Nah kemudian yang pertama kita buat new Lalu kita membuat database baru dengan database di Beaver Push Lalu kita menggunakan SQL disini dengan insert atau critical anggota Dengan isian yaitu nama anggota email dan password dengan nama anggota ini sebagai primer key Disini saya lanjut mengerjakan bagian konfigurasi yaitu di bagian login Login yang pertama saya buat yaitu koneksi php Pohon php dengan saya buat labelhost untuk localhost user seperti biasa Yaitu root dengan tidak ada password Dengan database purpose Lalu saya mengkoneksikan dengan meskl yaitu host user Lalu jika connect Atau dia tidak connect maka error Kemudian lanjut ke login Login sendiri disini masuk ke langsung menu sesi start Dengan input connection php Karena langsung Kemudian jika server Because method post Nah ini email dan dengan email Lalu masukkan password Nah setelah itu Kita mengambil dari data database yaitu Select from anggota Yaitu kita mengambil email dan password Kemudian kita ulang Kuali tersebut ke SQL Jika result number slow 0 Nah kemudian session Kita gunakan email Untuk header kita langsung ke lokasi library php Jika tidak Maka kita akan kembali ke halaman login Kemudian kita masuk ke menu registrasi Register Untuk disini Ini membuat set dulu display error Dengan display setup error juga Error reporting Kemudian Koneksikan database Lalu Jika gagal Lalu kemudian kita buat Variable Kemudian Buat email Variable Resort Dan Insert info Untuk memasukkan ke dalam Database Nah ini contoh Contoh yang akan saya lakukan Untuk menginputkan Ke database Kita akan buat Nama baru R Gmail.com Pasang di 90 Enter Kita lihat Lalu kita request Akan berhasil Masuk R Gmail.com 90 Kita tes login R Gmail.com 90 Baik Mungkin itu saja Presentasi dari Kelompok kami Mungkin kesimpulannya Kami membuat website ini Menggunakan Beberapa Bata programan Yaitu ada PHP Habis itu ada HTML CSS JavaScript Namun Untuk yang dasar utamanya Kita menggunakan HTML Kemudian kami Mengedit dalam Dari HTML itu Tampilan dari HTML Menggunakan CSS Kemudian Disambungkan Menggunakan JavaScript Lalu Untuk PHP ini Kami menggunakan Materi-materi Dari Pembeb kemarin Yaitu Materi dari Session Sama Kuki kemarin Mungkin cukup sekian Dari kami Lebih kurangnya kami Mohon maaf Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih